Hai para pencari fakta Dubai merupakan salah satu kota terberkembang paling cepat di dunia Tidak membutuhkan waktu lama bagi Dubai untuk menjadi kota metropolitan yang sibuk Dubai selalu penuh dengan kehidupan baik siang maupun malam Gaya hidup di kota Dubai sangat luar biasa Di mana penduduknya lebih banyak yang kaya ketimbang yang miskin Nah maka jangan heran kamu akan menemukan banyak hal gila di jalanan dan hanya ada di Dubai Nah kali ini fakta populer akan membahas mengenai beberapa hal gila yang akan kamu temukan di Dubai Tapi sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel fakta populer Jalan-Jalan Dengan Binatang Buas Undang-Undang Dubai nampaknya tidak mengatur tentang pemeliharaan binatang Sehingga tidak heran banyak hewan dalam kategori dilindungi dengan status hampir punah Masih menjadi binatang peliharaan di rumah orang-orang kaya Dubai Merupakan pemandangan yang tidak asing di Dubai Jika melihat binatang buas seperti macan dan singa diajak jalan-jalan di jalan raya Bahkan tidak sedikit yang menunggangi binatang buas tersebut layaknya seekor kuda Entah apa yang ada di benak mereka Sepertinya masyarakat Dubai tidak takut dengan binatang buas Begitu bersahabatnya mereka dengan binatang buas Jalanan Dipenuhi Mobil Mewa Bukan rahasia lagi kalau di negara dengan penghasil minyak yang melimpah ini adalah kotanya mobil mewa Justru jika mengendarai mobil biasa di Dubai kita akan terlihat aneh dan menjadi perhatian banyak orang Di Dubai tidak ada sama sekali mobil murahan atau mobil kelas 500 jutaan Mungkin rakyat dengan ekonomi biasa akan berpikir 10 kali untuk mengendarai mobilnya di jalan raya Selain akan menjadi perhatian, mungkin juga akan mengalami intimidasi Jika melihat dari jalan raya Dubai yang dipenuhi dengan mobil mewa Sepertinya di Dubai tidak ada orang miskin dan yang ada hanya miliader semua Parkir khusus untah Parkir mobil dan sepeda motor mungkin sudah lumrah di semua negara di dunia ini Namun apa jadinya jika yang diparkir adalah binatang? Nah percaya tidak percaya di Dubai parkir untah sama tempatnya dengan parkir mobil Parkir area untah ini pun khusus karena dilengkapi dengan tiang patok untuk mengikat untah tersebut Seperti negara Arab lainnya, orang Dubai juga gemar memelihara untah Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya untuk berpikir dengan untah sejak zaman dahulu Meski sekarang sudah zaman modern Menurut orang Dubai sendiri, mengendarai untah mempunyai kebanggaan tersendiri Mobil Patroli Polisi Dengan Lamborghini Penjahat Dubai harus berpikir dua kali untuk melarikan diri dengan mobil di jalanan Dubai Karena polisi Dubai dimodali dengan mobil-mobil mewa seperti Lamborghini Aventrader Yang bisa melaju dengan kecepatan 207 MPH Sebenarnya bukan hanya Lamborghini yang dipakai polisi Dubai Namun hampir sebagian besar merek mobil sport mewa Seperti Ferrari, McLaren, Mercedes, BMW dan lainnya Sejatinya Italia juga memakai Lamborghini sebagai mobil patroli polisinya Namun hal itu tidak semuanya dengan mobil yang dipakai pun berpakaian mobil riba dari perusahaan Lamborghini Tapi beda halnya dengan Dubai yang membeli sendiri mobil tersebut Polisi Menilang Diri Sendiri Nah hampir tidak ada di dunia kan ada polisi yang menilang dirinya sendiri jika bersalah Namun pemandangan yang sedikit aneh ini terlihat di Dubai Karena polisi menilang dirinya sendiri dan menggembok roda mobil patrolinya Karena parkir di pinggir jalan Jujur gak polisinya Tapi hal ini menjadi kehiranan banyak orang Bagaimana mungkin dia menilang dirinya sendiri Iklan lowongan jadi suami di koran Iklan lowongan pekerjaan sudah biasa kita lihat di koran Bahkan banyak masyarakat membeli koran hanya untuk melihat iklan lowongan pekerjaan Serta iklan tentang barang yang ingin dibeli Bagaimana jadinya ya jika iklan lowongan di koran adalah lowongan untuk mencari suami Dan yang mengiklan pun bukan wanita yang secara ekonomi dan pendidikan biasa-biasa saja Kejadian ini ternyata ada di Dubai loh Yaitu seorang wanita dengan pendidikan H2 dan posisi sebagai asisten profesor Telah mengiklankan dirinya mencari calon suami Umurnya pun tergolong belum lanjut karena masih 25 tahun ATM khusus emas Di Dubai kamu akan menemukan pemandangan yang tidak umum Karena ATM mereka berbeda dengan ATM yang biasa kita lihat dan gunakan di Indonesia Dubai ada ATM khusus emas Jadi kita bisa mengambil emas batangan di ATM Kebayang gak gimana cara ngambilnya Rupanya bank di Dubai menerima penyimpanan emas dan bisa mengemaskan uang yang ada di bank Misal jika kamu punya uang di bank sebesar 1 juta Dan harga emas per gram pada saat itu adalah 1 juta Maka kamu bisa mengambil uang atau dalam bentuk emas Handphone lebih mahal dari rumah Berapa harga handphone yang kamu pakai saat ini? Apakah iPhone 5S yang harganya di atas 9 juta? Nah jangan berbang hati dulu karena orang-orang di Dubai memakai handphone yang harganya mungkin lebih mahal dari harga rumah kita Handphone itu adalah handphone merek yang tertentu yang dilapisi dengan emas dan berlian yang gemar dipakai orang Dubai Fior 2 menjadikan Dubai sebagai pasar utama mereka karena kegamaran masyarakat Dubai mengoleksi barang berkelas Outlet makanan khusus kaum miskin Meski rata-rata pendapatan per kapita Dubai cukup tinggi dan hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat yang berkelas Bagaimanapun juga tetap masih ada penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan Jumlah orang kaya dan miskin memang lebih banyak yang kaya Namun kehidupan masyarakat miskin di Dubai jauh lebih mudah ketimbang di negara lainnya Karena di sudut-sudut kota terdapat outlet makanan khusus bagi orang miskin Bayangkan dalam kulkas dan etalase terdapat makanan enak dan gratis Tapi sepertinya outlet ini jarang habis makanannya karena tidak banyak orang miskin Lapangan tenis di puncak tertinggi Bermain tenis di lapangan biasa mungkin tidak menempat sensasi yang wah Nah bagaimana jika bermain tenis di puncak dengan ketinggian di atas 100 meter dari permukaan laut Dan disertai dengan pemenangan kota Dubai dan pantai yang menjegarkan Ya hal ini hanya ada di Dubai Lapangan tenis di ketinggian yang cukup untuk membuat jantung merdetak lebih kencang Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana jika bolanya melayan jauh di luar arena Ya pastinya bola tersebut akan terbuang karena tidak ada tameng dari lapangan tersebut Untuk menahan bola yang terlempar keluar Nah bagaimana kamu berniat tidak untuk ke Dubai dan melihat hal-hal unik yang tidak ditemukan di Indonesia Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini